Halo assalamualaikum bintang kelas hadir lagi ya video kali ini singkat saja kita akan menentukan letak benda-benda diatas nah benda yang pertama kita bacanya dari kiri ini saja ya pas bunga ini pas bunga ini terletak dimana terlihat dia ini di garis horizontalnya berada di huruf a ya kemudian di garis vertikalnya itu di angka 4 maka pas bunga terletak di A4 oke mudah saja ya kemudian sekarang sepeda sepeda yang ini ya nah hurufnya apa itu B angkanya berapa angkanya 1 nah disini berarti sepeda terletak pada posisi B1 lanjut diatasnya lagi ada buku buku hurufnya juga B cuman angkanya terletak di angka 8 maka posisi buku adalah B8 nah lagi pensil yang ini ya pensil hurufnya C angkanya 3 berarti posisinya adalah C3 lalu tas yang ini tas ya hurufnya D posisi angkanya 6 berarti tas itu ada di posisi D6 lalu ini peserut ini ya atau apa ini ya hurufnya F angkanya 2 berarti F2 lalu ada lagi disini nah ya hurufnya G angkanya berapa 4 berarti G4 nah topi topi masih berada di huruf G angkanya adalah 7 berarti topi ada di G7 terakhir payung payung itu ada di huruf A angkanya adalah 2 berarti H2 gitu saja selesai ya mudah-mudahan paham terima kasih Assalamualaikum